Waaah, balik lagi di channel Atengkatros, yoyoyoy Hari ini gue sudah berada di TDR Technology Center Nah, disini ya, itu banyak banget aksesoris-aksesoris TDR, barang-barang TDR Dan kebetulan banget, gue hari ini pengen beli salah satu parts buat Mio listrik gue, yaitu gas spontan Nah, ngomong disini, jadi gue pikir sekalian aja kita lihat-lihat Ada motor baru apa aja, ada spare part atau part aksesoris yang baru apa aja Di TDR Racing Technology Center ini Oke, videonya langsung kita mulai, gue juga langsung mau masuk Let's go! Oke cuy, ini area showroom-nya ya Gimana disini juga banyak motor-motor, seperti kalian lihat di samping kiri gue ini Udah ada Yamaha R6 yang sebagian parts-nya juga udah pasti pake TDR Terus disini ada NMAX, yoyoyoy Ini bagian kenal pot-nya kalo kalian lihat itu ya juga udah diganti pake product aftermarket Dan yang pastinya dalam manajer one-nya itu udah pake TDR juga Terus ada Suzuki GSX150 dan gue juga baru tau sih kalo misalnya TDR itu punya part untuk GSX gitu Jadi motor-motor yang di display disini tuh udah pasti ada part racing-nya atau part aksesoris-nya Ini ada yang kecil, tapi ini kayaknya cuma buat display-an doang Terus ini ada motor SYM SB250, jadi 250 cc, tapi ini single cylinder Nah ini ada motor yang bisa dibilang kayak maskotnya gitu cuy Gue gatau nih basicnya dari motor Matic apa, tapi yang pasti ini motor drag Udah speknya udah spek dewa mungkin ya Dan sasis-nya juga ini udah bukan sasis original, tapi udah sasis bikinan Dan ini kayaknya sasis-nya juga bahannya jadi titanium, jadi udah pasti enteng Terus disana buat temen-temen Vespa yang style-nya klasik ada Royal Alloy Ini gue gatau sih ya udah diapain aja, cuman yang pasti kalo misalnya memang TDR juga punya part-part untuk Royal Alloy Menurut gue gokil banget sih ya Ya selain motor-motor yang di display, tentu aja kalo kalian lihat di belakang gue ini ada velg-velg dan shockbreaker Shockbreaker-nya itu dari brand YSS yang udah tidak perlu diragukan lagi Nah gue kesini sebenernya itu mau nyari barang dan barangnya bukan ada di daerah sini, tapi disana Langsung kita kesana ya Oke, ini dia cuy barangnya, yaitu gas spontan Disini gas spontannya ada 3 varian, gue gatau nih nama variannya apa aja Tapi yang jelas ini harganya beda-beda Yang pertama itu Rp680.000 Terus yang ini Rp1,1 juta Dan yang sebelah sana itu Rp915.000 Gue sih tertarik ini, kalo enggak yang ini Karena yang paling banyak dipakai itu yang ini cuy Buat tau bagus apa enggaknya sebuah gas spontan Bukan bagus apa enggaknya sih, tapi gas spontan itu kan dipake supaya ngegas itu gak terlalu jauh melintirnya kan Nah buat tau mana yang paling pendek jarak pelintiran gas spontannya itu bisa diliat dari diameter ininya nih Makin gede diameternya, itu makin dikit ngegasnya gitu loh Jadi gak perlu sampe muter-muter gitu Oke, nyari gas spontannya udah beres, barangnya udah diproses Dan seperti yang tadi gue bilang ya, di showroom ini itu banyak motor-motor yang udah pake part racing dari TDR Dan semua motor itu adalah motor berbahan bakar minyak Tapi gak cuma motor itu doang cuy Di sebelah sana atau di area luar itu ternyata juga ada koleksi motor listrik Yang bentuknya luar biasa unik Seperti apa? Langsung kita caw ke sana Let's go! Oke cuy, sekarang gue sudah berada di area workshop Dan di area workshop ini ada 3 motor listrik yang menurut gue dari modelnya itu unik ya Dan ketiga motor listrik ini mewakili atau punya genre yang berbeda satu sama lainnya Langsung aja kita bahas motor listrik yang pertama Ini di samping gue sudah ada Moonride Nah, dia kalau misalnya kalian lihat ini tipikal seperti sepeda Tapi ini memang bukan sepeda ya Karena tidak ada goesannya Dan dia bisa digunakan di medan off-road Terlihat dari bannya Ini pake ring 19 depan dan belakang Jadi memang cocok banget buat dipake para penghobi di medan tanah gitu cuy Suspensi depan udah dibekali dengan model upset down atau tipe upset down Walaupun diameternya gak terlalu besar Jadi kelihatan agak slim gitu ya Tapi disini kelihatan travel suspensi depannya itu cukup panjang Lalu ke bagian bodi-bodi Motor ini sudah menggunakan sasis aluminium Jadi sudah dipastikan bagian sasisnya ini bakal lebih kokoh lagi Tapi tidak terlalu berat Bagian belakang ini juga pake bahan aluminium Di bagian swing armnya Buat gue yang tinggi badannya 158 cm Masih cukup aman ya Gak terlalu tinggi Tapi gak tau nih Kalau misalnya nanti kita ganti ban dengan profil yang cukup tebal Pasti jadinya bakal lebih tinggi lagi Tapi sefar dengan kondisi standar ini Buat harian, buat tinggi badan gue Gak terlalu jinjit lah ya Gak terlalu tinggi Suspensi belakangnya juga terbilang empuk Dan yang depan juga masih empuk Karakternya mirip dengan sepeda Tapi ini punya power yang berbeda tentunya ya Karena ini memang motor leceh Dari genre offroad ini gue coba pindah ke genre ini bisa dibilang naked bike ya Tapi bukan naked bike biasa Ini adalah Alrendo Ini dari dimensinya jauh lebih besar dibandingin yang tadi ya Dan ini sudah dipake di acara G20 kemaren Jadi ini ada stikernya cuy G20 Indonesia 2022 di Bali ya Alrendo ini jelas speknya lebih tinggi Dibandingkan dengan yang Moonlight tadi Dan untuk speknya ini nanti gue kurang paham sih sebenernya Tapi gue akan taruh di deskripsi Di bagian kaki-kakinya udah mirip kayak Momon ya cuy Jadi keker banget Ini juga suspensi depannya juga udah upset down Dan besar diameternya ya dibandingin yang Moonlight Terus body-body material bodinya ini Kalau tankinya ini kayaknya plat besi Kaleng gitu ya Sebenernya kan ini motor listrik gak butuh tanki yang berbahan besi Maksud gue untuk nyimpen bahan bakar ya Tapi ini dibikin pake besi Kalau untuk bikin body-body samping ini Ini plastik-plastik Nah ini baterainya Kalau kalian lihat ini gede banget ya Dan ini dipasangin cover juga Covernya futuristik banget Tapi bahannya ini juga dari plastik Mungkin pertimbangannya supaya body motor ini gak terlalu berat Dan kalau kita lihat ini ada garis-garis merah Ini merupakan sasisnya dari si motor ini Dan sasisnya ini kalau gue lihat Konstruksinya mirip dengan Kawasaki Ninja Mono cuy Jadi walaupun dia masih menggunakan sasis model pipa tabular Tapi konstruksinya bukan seperti motor-motor konvensional Yang cuma satu pipa gitu ya di tengah Nah untuk bagian belakang Armnya gue suka banget nih Mirip sama arm Yamaha SXR Yang model banana gitu Dan ini juga bahannya udah aluminium Harusnya enteng dan rigid Bannya juga udah cukup lebar Dibekali dengan velg model palang Yang palangannya itu juga udah terlihat modern Untuk bannya ini yang belakang 180x55 ring 17 Jadi udah termasuk cukup lebar Nah ngomongin konstruksi listriknya sendiri Jadi motor ini pakai dinamo tipe mid drive Yang posisinya ada di depan sini cuy Yes ini udah gue coba naikin ya Dan ternyata gue cukup kaget bahwa posisi duduknya Tidak setinggi yang gue bayangin gitu cuy Posisi saddle-nya cukup rendah Dan tangkinya ini juga enak gitu loh Nggak terlalu slim Masih cukup lebar Jadi kalau buat dikempit itu juga Masih cukup nyaman Di bagian tengah tangki ini ada Seperti tutup tangki bensin Di motor konvensional Tapi begitu dibuka ini adalah colokan Buat ngecharge baterainya Setangnya juga cukup tinggi Model fatbar jadi lebih kokoh ya Dan karakternya secara overall Ketika gue naikin atau gue dudukin seperti ini Nggak seperti motor naked biasanya Tapi lebih ke motor cruiser yang Setangnya tinggi Posisi badan juga masih tegak Jadi kalau untuk perjalanan jauh Motor ini udah dipastikan Bakal nyaman banget dipakai Motor pertama udah Motor kedua udah Dan ini dia motor ketiga Yang menjadi alasan gue datang kesini juga ya Gue pengen ngeliat langsung motor ini Karena secara bentuk Motor ini unik banget Dan futuristik banget Selain itu dimensinya juga Nggak terlalu besar Tidak seperti motor bebek pada umumnya Ini dimensinya agak Apa ya Bisa dibilang agak bantet ya Jadi secara visual Tampilan motor ini jadi lebih unik Nah motor ini adalah Velo Langsung aja kita bahas lebih detail ya Pertama di bagian kaki-kaki ini cuy Untuk bagian kaki-kaki depan Motor ini juga sudah dibekali dengan Lingkar roda yang cukup oke Mulai dari spek hingga tampilan Pertama Bannya itu menggunakan ukuran 110x80 ring 14 Dengan velg model Palang 3 Jadi ini looksnya menurut gue Oke banget ya Karakternya mirip-mirip dengan Velg motor Yamaha Aerox cuy Nah untuk suspensinya sendiri Motor ini dibekali dengan Suspensi model Teleskopik Walaupun diameternya Nggak terlalu besar ya Menurut gue ini kalau misalnya Suspensi depannya Model Upsetton Bakal lebih kece lagi Dari bagian depan Kita lihat bagian belakangnya Di bagian belakang Ringkar rodanya ini Semakin lebih besar lagi Karena untuk ukuran Bannya aja Ini udah pake ukuran 140x80 Ring 14 Dan untuk di bagian velgnya Ini kalau kalian liat Gue suka banget ya cuy Karena udah Dipakein dop Jadi berkesan futuristik banget ya Dan dopnya ini Cuma mengandalkan baut Jadi kalau misalnya Mau dibongkar pasang Gampang ya Nggak terlalu sulit Dan kalau dopnya ini dicabut Velgnya itu mirip Dengan model velg yang depan Jadi menggunakan Velg Palang 3 Untuk suspensinya sendiri Yang belakang ini Juga sudah monosok Dan kalau di motor biasa Itu seperti Karakternya seperti pro arm Karena kalau kalian liat Di sisi kanan ini Nggak ada arm Kelihatan loss gitu aja Hingga bagian dopnya ini Terexpose gitu cuy Kalau kita ngomongin bodi-bodi Secara keseluruhan Bisa dibilang motor ini Jendrenya masuk ke bebek Tapi nggak bisa dibilang 100% motor bebek juga Atau motor underbound Karena karakternya juga mirip Seperti motor Matic Nah dimensi bodinya Yang bikin gue kaget adalah Nggak terlalu besar gitu cuy Aslinya kemarin Gue tuh sempat liat di foto ya Gue pikir ini motor Kalau keliatan kayak bebek banget Misalnya kayak Yamaha MX King gitu Tapi ternyata pas gue liat langsung Ini dimensi bodinya Imut banget Karakter futuristiknya kuat Ditambah kesan sportinya Karena kalau kalian liat Bagian belakangnya ini Dia pendek banget gitu cuy ya Seperti motor-motor balap Di MotoGP gitu Dan yang paling gue suka Dari motor ini Adalah paduan warnanya cuy Jadi di bagian depan ini Warnanya putih-putih mutiara gitu ya Dan di bagian tengah ini Ada aksen warna hijau ke kuning-kuningan Jadi kesan motor futuristiknya Makin kental lagi Oke Di bagian setang kemudi Ini di belakang setang ini Ada dua konsol Sebenernya Yang sebelah kiri ini Bisa buat kayak Nyimpan barang yang kecil-kecil Dan yang sebelah kanan Sistemnya buka-tutup Sebenernya ini adalah akses Untuk nge-charge baterainya gitu cuy Lalu mundur Dari bagian konsol depan ini Ke bagian belakang Nah kalau di bagian belakang ini ada sebuah jok Yang mirip-mirip dengan single seater Tapi kita lihat ya Di bawah joknya ini ada apa Kita buka Dan ternyata Cara Memang tidak banyak space yang tersedia ya Biasanya kalau di bawah jok itu kan Bisa buat nyimpan helm gitu ya Nah ini karena dimensi motornya itu kecil Jadi memang tidak banyak tersedia space yang oke Paling bisa cuma buat narok Apa ya Kunci-kunci doang ya Lalu di bagian belakang Kompartemen di bawah jok ini Ada seekeringnya Jadi kalau misalnya motor ini gak dipakai lama Harus seekeringnya dalam posisi off Oh iya cuy Satu hal juga tadi mau gue jelasin Ini cara buka joknya cukup unik ya Walaupun motor ini udah kilas Jadi sebenernya gak perlu kunci kontak Untuk ngebuka jok Tapi Dia metodenya supaya aman Itu tetap memerlukan kunci Dimana untuk di bagian Kunci kontak Atau saklar on offnya ini Di bagian tengahnya itu Diturun ke bawah Digeser Dan ini dicolok Sret Lalu diputar ke kiri Nah kalau diputar ke kiri ini Joknya baru akan bisa dibuka Karena kalau misalnya gak dicolok Nah ini misalnya kuncinya gue cabut ya Ini gue tutup Langsung di kekiriin Joknya gak mau kebuka Ya itu salah satu fitur safety lah Buat ngebuka jok di motor ini Ya ini karena dimensi motornya gemesin banget ya Gak terlalu besar gitu Kayaknya cocok buat badan gue Sekalian aja Langsung gue mau tes Posisi duduknya Kita naikin Set Ya ternyata posisi duduknya Buat gue yang tinggi badan 158 Agak sedikit jinjit ya Gak seperti naik motor listrik yang sebelumnya tadi Dan jarak setangnya itu terbilang cukup dekat dengan bagian badan Uniknya kalau kita ngomongin jok Walaupun ini joknya bagian belakang itu pendek banget ya Tapi mereka juga nyiapin jok kecil buat boncengan Karena kalau dilihat disini Itu ada full step boncengan ya Tadi gue pikir ini motor single gitu kan Karena memang jok belakang ini terbilang cukup kecil Atau kekecilan untuk boncengan Tapi ternyata enggak Memang ini disiapin buat boncengan Kita tes ya posisi duduk yang belakang Enak gak? Gak nyaman aja Oh iya gak nyaman aja Enak cuman ya gak nyaman? Iya ya Coba Itu gimana guys? Masih keliatan proper gak sih sebenernya? Buat boncengan? Cuman ya kalau buat bawa cewek Kayaknya kurang ya Suspensi juga masih oke Gak terlalu ambles banget Karena ini monoshock ya Ya emang itu satu hal yang harus dikorbankan ya Antara tampilan dan kenyamanan Nah dari bagian belakang Kita mau ngomongin bagian setang Lebih tepatnya bagian setang kemudi Di bagian setang kemudi ini Sudah dibekali dengan setang Yang profilnya gak terlalu tinggi Dan ini juga di finishing Warna abu-abu metallic ya Dan untuk saklar-saklarnya Seperti biasa ya Tampilannya gak ada yang Terlalu spesial gimana-gimana Di sebelah kanan ini Ada tombol untuk nyalain hazard Yang warna merah Terus disini juga ada tombol parking Nah kalau di motor biasa Ini kan biasanya tombol starter nih ya Tapi disini karena motor listrik Ini dia fungsinya untuk tombol parking Jadi kalau kunci kontaknya dinyalain Kalau ini belum dipencet Di gas itu dia motornya gak mau jalan gitu Lalu untuk saklar sebelah kiri Seperti biasa ada klakson di bagian bawah Sand kiri kanan Dan lampu atas bawah Nah cuman disini Di samping tombol klakson Itu ada satu tombol lagi Itu ada tulisannya S Nah itu adalah mode sport Untuk motor ini Jadi cara untuk pengoperasiannya Dia gak bisa ditekan sekali Terus mode sportnya lah Tapi ketika motor ini jalan Terus kalian pengen ada power tambahan gitu ya Untuk naik motor ini Ini mode sportnya harus ditindis Sepanjang perjalanan gitu loh Jadi mesti ditahan gitu Tindisnya Ya itu salah satu mode Sport yang ada disini Untuk mengaktifinnya Mungkin skemanya dibikin seperti itu Supaya lebih aman ya Tapi kalau menurut gue pribadi sih Gue lebih suka yang yaudah sekali pencet aja gitu loh Ya di depan saklar ini ada dua buah handle ya Untuk yang kanan nih rem depan Dan yang sebelah kiri ini adalah rem belakang Dan dua-duanya sudah Hydraulik Karena memang dia remnya itu sudah cakram depan dan belakang Dan di bagian tengah Nah ini dia nih Ini bentuk kotak ini bukan TV cuy Tapi ini udah panel digital indikator Jadi kalau kita nyalain Tampilannya udah lengkap Kurang lebih seperti ini Di sebelah kiri atas ada penunjuk waktu Ada jam Terus di sebelah kanan Sudut kanan itu ada kapasitas baterai Dalam satuan persentase Lalu di bagian tengah ini ada odometer Atau kecepatan dalam ukuran kilometer per jam Di sebelah bawah kiri ini ada tripnya ya Jadi udah ketahuan berapa kilometer yang udah dipake motor ini Dan di sebelah kanannya ini cukup penting Ada range nya Jadi dengan kapasitas baterai yang tersisa Kita bakal bisa tau Berapa jarak tempuh yang bisa ditempuh sama motor ini Kalau sekarang ini dalam kondisi baterai 95% Itu bisa dipake motor ini sejauh sampai 123 kilometer Wah cukup oke ya buat motor sekecil ini Apalagi dalam kategori motor listrik Yang rata-rata sih Yang ada di pasar sekarang Masih range nya itu masih di bawah 100 kilometer Nah di sebelah kanan ini ada posisi P ya Yang tadi gue jelasin Dalam posisi P ini Kalau misalnya digas Dia gak mau jalan gitu cuy Nah untuk mematiinnya Pertama kita harus cabut standar sampingnya dulu Terus kita tekan tombol shutter ini Nah ketika P nya hilang Sekarang kalau digas Dia baru bisa jalan Ya karena memang motor ini diciptakan Untuk dipake komuter ya Atau dipake sehari-hari Otomatis perangkat lampu-lampunya juga harus lengkap nih cuy Tapi gue liat di motor ini Lampu-lampunya speknya gokil juga Pertama untuk lampu depan Ini juga sudah menggunakan tipe LED ya Jadi bukan lampu bawah lamp biasa Dan ada pemanisnya di bagian tengah sini cuy Ini keren banget sih ya Kayak mobil night rider Lalu kalau untuk lampu stand nya juga sudah tipe LED Dan untuk lampu belakangnya Lampu stand belakang ini juga sama seperti tipe lampu stand yang depan Cuma posisinya ada di bagian bawah Jadi bukan di bagian bodi belakangnya Yang gue suka di motor ini Lampu belakangnya futuristiknya fall banget Kalau kalian liat ya Ini simple Kelihatan seperti huruf O gitu ya Dan ini modelnya slim Atau dimensinya slim Jadi gak terlalu besar Apalagi dikombinasikan dengan Bentuk bodi belakang yang menurut gue Ala-ala aerodinamis gitu cuy Sektor tampilan udah gue bahas ya Mulai dari bagian bodi-bodi Lampu-lampu sampai posisi duduk Nah bagaimana dengan spek listriknya di motor ini Langsung nih gue mau bahas Untuk spesifikasi di bagian elektrik Motor ini dibekali baterai dengan kapasitas 96V 58A Lalu untuk di bagian dinamonya Ini menganut tipe mid drive Yang dapat menyalurkan tenaga ke roda belakang itu Melalui sistem fan belt Kalau baterainya di motor abis ya Motor ini membutuhkan waktu charging Sekitar 8 jam Sampai baterainya terisi penuh kembali Dengan spek baterai dan dinamo yang dimiliki Motor ini bisa menempuh jarak Sampai 140 km Terus untuk top speednya sendiri Motor ini sanggup berlari Sampai 110 km per jam Gokil Kalau kita ngomongin motor listrik Biasanya penyalur tenaganya itu modelnya simple gitu Nah seperti di motor ini Dia menggunakan dinamo Model mid drive Jadi posisinya ada di depan Biasanya disalurkan tenaga dari dinamo itu Disalurkan keroda belakang Menggunakan rantai Nah cuma kalau kalian lihat di sebelah kiri Ini kayak ada box CVT gitu Yang sebenarnya tidak diperlukan di motor listrik kebanyakan Kenapa ada konstruksi seperti ini Alasannya adalah karena kombinasi rasio atau gear yang gak biasa di motor ini Bisa dibilang ya bahasa gampangnya itu gear depan dan gear belakangnya itu sama-sama kecil Nah kalau di motor pada umumnya Itu biasanya kombinasi rasionya adalah Yang depan ini biasanya kecil Yang belakang itu besar Nah karena kombinasi rasionya sama-sama kecil Otomatis mereka butuh Satu lagi transmisi Untuk menyalurkan keroda belakang Yang bikin rasionya itu jadi Bener gitu ya Makanya kalau kalian lihat di bagian belakang ini Konstruksinya Ada perangkat tambahan yang cukup besar Cukup padat ini Seperti CVT di Motor Matic Dan ini fungsinya untuk Mengubah Rasio hitungan yang tadi Yang gear kecil sama kecil ya Jadi sesuai dengan rasio yang dibutuhkan sama dinamonya Oke cuy Udah selesai ya Gue rasa udah cukup untuk ngomongin Mulai dari modelnya Dimensi motornya Ngomongin spek listriknya juga udah gue jelasin Sekarang saatnya ini yang gue tunggu-tunggu Gue pengen langsung cobain motor ini Kita test ride Karena mumpung disini juga ada space area yang cukup Buat gue test ride motornya Kita buktiin ya Apakah motor ini tampilannya Itu seoke Atau semenarik Tarikannya juga Langsung aja kita test ride Yes Gue sudah di motornya Sekarang kita mau cobain ya Cuman permasalahan ya ternyata guys Di luar hujan deras Nah Jadi kita cuman cobain di area sini aja ya Sayang sekali Padahal gue cuy Pengen nyobain mode sportnya ini Padahal Tapi ya udahlah Nyobain disini Masih lebih baik daripada Nggak nyobain sama sekali Oke Ini kita nyalain Motornya Pandain dia katoran langsung nyala Ini masih P Gue coba pencet ini Biar bisa digas Kondisi baterai 98% Oke Langsung kita cobain jalan Wah gila Karakter motor listrik banget Tapi ini tarikannya oke banget sih Wah gila Kenceng Mio listriknya dengan Dimas Kayaknya kalah nih lawan ini Ini gimana mode sportnya ditendis ya Wah nggak berani gue Uh cepet juga ya abisnya Tadi 123 sekarang Jadi 121 Padahal kita belum coba jalan Sekitar 1 km Kalau untuk buka-bukaan awal Kalau belum biasa Ini karena sensitif banget grip gasnya Jadi kayak bakal ngejambak-jambak gitu ya Tapi kalau misalnya udah biasa Itu bakal enak sih Gue belum bilang Kayak motor biasa aja Sprint cuy Ban belakangnya Gokil Disitu Aduh Oke 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 Sip 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 Alright baby Ya overall motor ini Cocok banget buat Sanmori Kalau dipakai di jalan raya Kayaknya oke banget sih Karena ini performanya cukup Kenceng ya Akselerasinya Kalau top speed gue Belum bisa cobain Karena di luar hujan Ini sih oke banget sih Harusnya buat Sanmori Sanmorian tuh lucu banget Apalagi tampilannya Secara visual Kece Kece Ternyata kalau misalnya handle remnya Diteken Dikit aja Dia masih mutusin arus cuy Nah Ini gak bisa nih Nah kalau mesti dilepas Sekarang baru jalan gitu loh Kurang lebih seperti itu Jadi ada pemutus arusnya juga Jadi itu yang bikin kagok sih sebenernya Hah sayang banget sumpah Sebenernya gue pengen banget Ngetes di luar Tapi karena hujan Jadi Ya cuman di dalam sini aja Di warehouse Tapi ya oke lah Ngetes warehouse Masih lebih baik daripada Gak sama sekali Yang penting kita tau Tarikannya Feel berkenanya Seperti apa Gue udah nyobain Oke jadi kurang lebih Itulah yang bisa gue sampein Di video kali ini Ngebahas soal Velo Motor listrik Yang menurut gue Unik banget Dari segi tampilan Maupun dari segi performa Yang gue bilang cukup oke Lantas Buat siapa Motor Velo ini dibikin Nah ini kesimpulannya adalah Buat kalian yang Suka dengan tampilan Motor futuristik Dimensinya gak terlalu besar Dan pastinya Pengen beralih ke Motor listrik Dari motor berbahan Bakar minyak Velo ini bisa menjadi Salah satu referensi Atau salah satu pilihan Yang menarik buat kalian Lantas Berapa harganya Nah ini dia yang cukup menarik Motor ini dijual Seharga kurang lebih 90 jutaan Off the road Nah gimana menurut kalian Dengan tampilan motor Seperti ini Berbanding dengan harganya Apakah menurut kalian Cukup mahal Atau harga 90 juta itu Worth it buat kalian Kalian silahkan tulis di kolom komen Nah buat kalian yang masih penasaran Sama motor listrik Velo ini Kalian bisa langsung aja Hubungin pihak Mitra 2000 Kalian bisa tanya-tanya langsung aja Link Instagram Atau social medianya Gue taruh di kolom deskripsi Dan gue juga sekalian Mengucapin terima kasih Kepada Mitra 2000 Atau TDR juga Khususnya Ko Jeffrey Yang udah ngasih kesempatan gue Untuk nge-review Motor yang unik ini Kalau kalian suka sama video kali ini Silahkan share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa follow Instagram personal gue Di Instagram bengkel gue juga Di Dan Instagram bengkel gue Yang satunya lagi Di Oke Gue rasa udah cukup Untuk video kali ini Langsung aja gue tutup Seperti biasa Gue Ateng cabut Peace Berat badan lu berapa ya? Berapa ya? 35 Hah? 35 berat badan lu? Lu orang petengkorak Ala-ala aerodinamis gitu cuy Karena di samping Karena di samping Karena di samping Karena Sampai jumpa Sampai jumpa